Assalamualaikum, hai semua, kembali lagi di channel youtube Windi Novitasari Kali ini saya akan membagikan resep bolu kukus jagung pandan Simak cara buatnya yuk, jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan tanda loncengnya Supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya, terima kasih Langkah pertama, siapkan 150 gram jagung yang sudah diserut, 100 ml air putih, lalu kedua bahan tadi kita haluskan Kalau sudah halus, ini kita sisihkan terlebih dahulu Langkah selanjutnya, siapkan wadah, masukkan 150 gram gula pasir, 4 butir telur utuh suhu ruang 1,4 sendok teh garam 1,4 sendok teh vanili bubuk 1 sendok teh SP Lalu semua bahan tadi kita kocok menggunakan mixer kecepatan paling tinggi sampai adonan mengembang, putih, kental, dan berjejak Kalau adonan sudah mengembang, kental, dan berjejak seperti ini, turunkan kecepatan mixer menjadi kecepatan paling rendah, lalu masukkan jagung yang sudah kita haluskan tadi Mixer sampai tercampur rata Lalu masukkan 200 gram tepung terigu putai in sedang Setengah sendok teh baking powder 2 saset susu kental manis Dan yang terakhir, masukkan 100 ml minyak goreng Kocok asal tercampur rata saja, lalu matikan mixernya Untuk memastikan tidak ada bahan cair yang mengendap di bawah, lanjut adonannya kita aduk menggunakan spatula Tekstur akhir adonan masih kental seperti ini ya Selanjutnya adonan kita bagi menjadi dua bagian yang sama rata Adonan yang pertama kita beri secukupnya pasta pandan dan pewarna makanan hijau muda Aduk sampai tercampur rata Kalau sudah tercampur rata seperti ini, selanjutnya adonan sudah siap untuk kita tuang ke dalam loyang Siapkan loyang ukuran 20 x 20 cm yang sudah dioles tipis menggunakan margarin dan ditabur terigu Cukup bagian bawahnya saja ya, bagian samping-samping loyang tidak perlu dioles Tuang adonan ke dalam loyang Ratakan menggunakan sendok Hentak-hentakan loyang beberapa kali supaya gelembung udara yang terperangkap bisa keluar Lalu ini adonannya kita sisihkan terlebih dahulu Lanjut, sisa adonannya kita beri secukupnya pewarna makanan kuning muda Aduk sampai tercampur rata Kalau sudah tercampur rata, adonannya kita sisihkan terlebih dahulu Lalu lanjut kita kukus adonan yang berwarna hijau tadi Sebelumnya saya sudah panaskan panci kukusannya terlebih dahulu Kukus adonan yang berwarna hijau selama 10 menit menggunakan api sedang cenderung kecil Setelah 10 menit dikukus, buka kembali tutup panci kukusan Lalu tuang adonan yang berwarna kuning Dan lanjut dikukus lagi selama 25 menit atau sampai bolu kukus jagungnya matang Setelah matang, angkat dan keluarkan bolu kukus jagung dari loyang Dan tunggu hingga bolunya dingin dulu baru kemudian bisa kita beri topping Setelah bolu kukus jagungnya dingin, oles bagian permukaan bolu kukus menggunakan buttercream Oles merata buttercream ke seluruh permukaan bolu Lalu taburi dengan keju parut Ratakan menggunakan sendok dan bolu kukus jagung siap untuk kita sajikan Potong-potong sesuai selera Bolu kukus jagung ini rasanya sangat enak Manis, gurih, diberi topping keju rasanya makin nikmat Tekstur bolunya sangat empuk dan lembut, poli-polinya juga halus Wajib banget cobain resep bolu kukus jagung ini di rumah ya Terima kasih sudah menonton, semoga video-video saya ini bermanfaat Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video selanjutnya